Intro Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Hukum Pelepasan Didasari ayat firman Tuhan Dalam ulangan 15 ayat 12 Jika sesamamu orang Ibrani Menjual dirinya untuk menjadi hambamu Dan melayanimu selama 6 tahun Pada tahun ke-7 Engkau harus membebaskan hamba itu Ulangan memberitahu kita Tentang hukum pelepasan Yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel Dikatakan bahwa Setiap tahun ke-7 Engkau harus membebaskan setiap Buddha Ibrani Cara kerjanya adalah Jika engkau orang Ibrani Dan engkau berutang uang kepada seseorang Tetapi engkau tidak dapat membayar Orang itu berhak menerimamu sebagai Buddha Dan memaksamu untuk bekerja penuh waktu Untuk mereka sampai engkau membayarnya kembali Tetapi Tuhan tidak ingin umatnya tetap menjadi Buddha selamanya Jadi setiap tahun ke-7 Hukum ini mengatakan Tidak peduli berapa banyak hutangmu Jika engkau adalah bagian dari umat pilihan Tuhan Engkau memiliki keuntungan khusus Dan engkau dibebaskan Semua hutang Kekurangan Perjuangan Dalam satu saat terhapus Dan engkau Diberi kebebasan total Tuhan tidak ingin umatnya menjadi Buddha permanen apapun Ketika Anda menaruh kepercayaan Anda kepada Tuhan Dia menghapus semua kesalahan Anda Semua hutang Anda pada masa lalu Dan Anda diberi kehidupan kebebasan Harapan dan tujuan kekal Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati